Selamat pagi Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update pagi edisi Selasa 8 November 2022. Pagi ini akan kami sajikan informasi traktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita akan berita pertama saudara, dalam persidangan terungkap Ferdi Sambo tidak melakukan tes swab PCR sebelum kejadian pembunuhan Brigadir Nofrian Shah Yosua Utaparat alias Brigadir J di Rumah Durian 3 Jakarta Selatan. Hal itu diungkapkan oleh tenaga kesehatan dari Smart Collab Nefi Avrilia yang dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Bribka Riki Rizal, Baradae, dan Kuatma Ruf pada Senin 7 November. Saat hakim bertanya mengenai siapa saja yang disweb saat itu, Nefi kemudian menjawab ada empat orang. Keempat orang tersebut yakni Putri Centrawati, Susi, kemudian Baradae, dan juga Brigadir J. Hakim kemudian bertanya soal Ferdi Sambo apakah ikut tes PCR di rumah yang terletak di Jalan Saguling. Nefi tegas menjawab Ferdi Sambo tidak ikut tes PCR tersebut. Pernyataan Nefi diperkuat oleh rekan Nefi sesama nakes yakni Isbah Aska Pilawah. Isbah menyatakan Sambo telah menjalani tes PCR pada 7 Juli pagi atau sehari sebelum Brigadir J tewas. Tes tersebut dilakukan bersama ajudannya Daden Miftahul Hak sebelum perjalanan ke Magelang, Jawa Tengah. Isbah mengungkapkan tes tersebut juga bukan dilakukan di rumah Ferdi Sambo, melainkan Dima Bespori. Sebelumnya dalam skenario yang diranjang, Sambo mengaku saat kejadian baku tembak antara Eliezer Altau, Baradae, dan juga Brigadir J dirinya sedang melakukan tes PCR. Selain itu, Nefi juga menceritakan kronologi dirinya melakukan tes swab PCR di rumah Ferdi Sambo. Dalam kesempatan itu, Nefi mengaku dirinya telah datang terlebih dahulu di rumah Ferdi Sambo. Lalu, tak lama setelah itu, rombongan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati seusai pulang dari Magelang pun tiba di Jakarta. Saat itu, ia melihat Putri Candrawati turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah lewat garasi bersama asistennya Susi, Kuatma Aruf, dan juga Brigadir J. Nefi melihat raut wajah Putri dalam kondisi yang lelah di perjalanan, yang kemudian melakukan tes PCR terhadap empat orang di garasi. Yang pertama yang dites yakni Putri Candrawati, kemudian ART Ferdi Sambo, Susi, Brigadir J., lalu Baradae. Nefi mengatakan tak melihat ada kecurigaan saat proses melakukan tes swab PCR. Proses pemeriksaan swab PCR pun juga berjalan normal. Yang sempat diminta oleh Putri yang meminta hasil 3 hingga 6 jam sosial tes swab PCR dalam bentuk pesan WhatsApp. Dalam sidang ini, hanya ada 5 saksi yang dihadirkan. Jaksa penuntut umum yakni ada petugas swab di Smart Collab yakni Nefi Afrilia, kemudian juga Isbah Askatilawah. Yang ketiga yakni driver ambulans Ahmad Syahrul Ramadhan, yang keempat legal konsul pada provider PT SL Asiata Victor Kamang, dan juga provider PT Tolkomunikasi Seluler bagian Officer Security and Tech Compliance Support Bimantarajaya di Putra. Ibu Susi, Bapak, Ursua, Cepelie dan Joshua. Dan Joshua. Saudara Reiki? Tidak. Kenapa? Tidak tahu, dan tidak ada permintaan. Oh, tidak ada permintaan, saudara Arman, seperti apa, mereka teruang saja. Ya, betul. Pada saat itu hasilnya? Saksudnya negatif Saksudnya negatif sama apa-apa Saudara Saudara datang jam setengah dua Bisa duit Kayaknya sampai sana jam Sekitar 13.25 13.25 Terus pulang jam Maaf ya Jam 15.25 Terus pulang selesainya Sudah selesainya jam 15.50 15.50 Saat itu saudara langsung pulang Atau masih di situ Setelah selesai langsung pulang Oh langsung pulang Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.